Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Sistem Keamanan Golden Gate Bridge. Salah satu jembatan yang terkenal di dunia adalah Golden Gate Bridge di San Francisco, Amerika Serikat, yang panjangnya mencapai 1,6 km. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tahun 1933 dan dipimpin oleh Insinyur Joseph B. Strauss, yang sangat teliti dan ketat dalam memperhatikan sistem keamanannya. Ia bahkan memesan kepada produsen peralatan keamanan lokal di tempat itu untuk merancang protective headgear, helm pelindung kepala, dan juga clear free goggles, kacamata kerja bebas silau. Ada juga krim khusus untuk tangan dan muka yang melindungi mereka dari hembusan angin keras yang terus menerus. Dan bahkan ada makanan khusus yang dirancang untuk para pekerja untuk membantu mereka melawan rasa pusing. Dan sistem pengaman yang paling mencolok adalah safety net, yaitu jala pengaman, yang terbentang di bawah jembatan dari ujung yang satu ke ujung yang satunya. Selama konstruksi, jala itu telah menyelamatkan 19 nyawa pekerja. Sistem keamanan begitu luar biasa dalam dunia konstruksi. Oke, bagaimana dengan sistem keamanan rohani kita? Bukankah itu lebih penting? Karena itu tidak hanya menyelamatkan fisik kita, tetapi juga seluruh kehidupan kita. Tentu saja. Tetapi mungkin banyak orang yang merasa aman jika memiliki pekerjaan dari cukup uang. Karena dengan begitu, ia tidak perlu khawatir untuk kebutuhan makanan, untuk bayar listrik, dan lain-lainnya. Ya, hal itu benar. Tetapi, itu bukanlah rasa aman yang sejati. Tuhan ingin kita belajar seperti Daniel yang merasa aman walaupun berada di dalam Gua Singa. Seperti Hananya, Misael, Azaria, di dalam dapur api. Seperti Elia yang harus lari dari Raja Ahab. Semuanya karena mereka tahu bahwa tempat aman mereka ada di dalam tangan Bapak yang hidup. Untuk itu, kita perlu hari demi hari lebih mengenal Bapak kita di surga. Supaya dalam melewati hari-hari yang penuh rintangan ini, kita dapat selalu merasakan keamanan yang sejati dan memiliki harapan. Bahwa sekalipun langit runtuh, kita akan selamat di dalam Tuhan. Di dalam Masmur 4 ayat 9 Dan di dalam buku The Truths About Angels halaman 13 paragraf pertama dicatat bahwa Mereka yang mengikuti Allah akan selamat dalam perlindungannya. Malaikat yang kuat dikirim dari surga untuk melindungi mereka. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh membuat kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Bapak di surga. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.